Pemirsa penyaluran dana CSR di Bapeda Tanjung Jabung Barat cenderung menurun. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Bapeda Tanjung Jabung Barat, Firdaus Hatab. Dari data yang dimiliki Bapeda Tanjung Jabung Barat, ada 59 perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkomitmen menyalurkan dana CSR setiap tahunnya. Namun siapa sangka selama pandemi ini bisa dihitung jari perusahaan yang menyalurkan dana CSR sebab beralasan imbas COVID-19 pendapatan perusahaan mereka menurun. Dalam kesempatan ini, Kepala Bapeda Tanjung Jabung Barat, Firdaus Hatab tak menampiknya. Bahkan ini telah terjadi sejak dua tahun terakhir atau selama pandemi COVID-19. Selain itu, sejak pandemi COVID-19 beberapa kegiatan tetap muka bersama perusahaan yang tergabung dalam CSR tidak begitu efektif. Pasalnya tetap dilakukan namun hanya secara virtual saja sebab diakui Firdaus dari 59 perusahaan yang tergabung dalam CSR, ini tentu hanya beberapa saja yang menyalurkan dana CSR mereka di ring 1 lingkungan perusahaan mereka. Dengan beralasan merugi pendapatan perusahaan tak stabil, sehingga penyaluran dana CSR tidak efektif. Meski disalurkan, namun cenderung tidak sesuai yang diharapkan. Meski begitu, pihak pemerintah tak mampu berbuat banyak. Pemerintah hanya dapat memberi himbawan, namun tidak merealisasikannya. Sebab keputusan penyaluran dana CSR merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan itu sendiri. Berimbas terhambatnya program CSR. Terhambatnya di mana? Terhambatnya pertama, mungkin dari sisi produksi mereka turun, sehingga mereka juga menurunkan bantuan-bantuan CSR. Kemudian, biasanya pertemuan-pertemuan kita terjadwal, sekarang hanya bisa dilakukan dengan daring dan itu juga tidak maksimal. Nah, ini juga akan menjadi hambatan kami di sekretariat CSR. Komunikasi jadi terhambat, setiap kita dikenal PPKM ini, sehingga kami kesulitan menghubungi mereka, menghubungi pihak perusahaan. Meski demikian, Firdaus memastikan pada tahun 2022 mendatang, diharapkan penyaluran dana CSR ini di 59 perusahaan kembali normal. Sebab dengan bantuan dana CSR yang disalurkan perusahaan, setidaknya dapat meringankan beban pemerintah, serta mewujudkan pembangunan di suatu desa, yang masuk dalam ring satu lingkungan perusahaan. Surya Kurniawan, JAK TV, mengaporkan.